Nah semoga tidak pada ngantuk ya Puasa pertama Ya moga-moga saja Enaknya kalau tatap muka mah gampang Saya biasanya diguyur yang ngantuk Karena gak bisa ngeguyur Saya guyur kena laptop saya Oke Terakhir kita membahas metode Pelipat lagrang untuk Mencari nilai maksimum atau minimum Dari sebuah fungsi Yang dilengkapi dengan kendala atau syarat Jadi X dan Y nya dibatasi Sepanjang kurva tertentu Oke Dan kita sampai pada keperumusan Bahwa untuk mencari calon-calon titik Maksimum dan minimumnya Itu adalah harus memenuhi hubungan ini Dimana F itu fungsi yang dicari maksimum dan minimumnya Sedangkan G itu kurva kendalanya Siaratnya Lambda ini konstanta ya Karena ini vektor sama dengan kelipatan vektor Oke sekarang kita akan bahas contoh-contohnya Nah untuk itu saya Karena hitungannya rumit Saya udah siapkan tadi jam 8 Lebih Tapi gak Ternyata Juga gak Sempat saya semuanya ya Lama ternyata Yang nomor 3 Saya gak tuntaskan Hitungannya nanti kalian Hitung sendiri Oke kita lihat contoh yang pertama Ini sudah saya crop Dari diktatnya Sudah saya bikinkan Solusinya Nah Carilah nilai maksimum Dari fungsi ini Kalau tanpa embel-embel kendala Tentunya nilai maksimum dari ini gak ada ya Kenapa? Karena gak terbatas X-nya bisa sebesar-besarnya Y-nya bisa sebesar-besarnya Ya nilainya Maksimumnya tak hingga Tapi ini dibatasi Hanya sepanjang Ini apa ini Elips ya Sepanjang Pokoknya sepanjang Kurva ini Gak perlu tahu bentuknya mau elips Atau apa Sebenernya gak perlu tahu Tapi kalau tahu ya Bisa bayangkan bahwa ini elips Oke Rumusan yang dipakai Hanya satu ini Eh Kalau kesini Mana Saya mau ke slide-nya Nah ini Jadi kita Jalankan ini teknisnya Oke Saya hitung grad F Grad F adalah ini Grad G Turunkan G ini Terhadap X Terhadap Y Eh Salah lagi saya ini Apa ini grad G Tuh Salah Grad G kan vektor Tuh Saya mana warganya biru Turun ke X menjadi 2X Turun ke Y menjadi Setengah Y itu ya Oke Oke Nah Dari situ kita Masukkan ke hukum Pelipat lagrang Untuk mencari calon-calon Titik maksimum Ataupun Kalau mau mencari Titik minimum gitu ya Nah kita Masukkan Vektor ini Sama dengan Kelipatan Vektor ini Kelipatan itu pakai Lambda ini Kita kumpulkan Elemen-elemen yang Posisinya sama 2X sama dengan Lambda kali 2X 2Y ini Sama dengan Lambda kali setengah Y Jadi ini Nah Ini Kalau 1 dan 2 Ini berarti ada 2 persamaan Tapi 3 bilangan Yang gak diketahui X nya belum tahu Y nya belum tahu Lambda nya juga belum tahu Nah selalu Dilengkapi nanti Dengan Kendalanya Satu lagi Persamaannya Kendalanya ini Jadi ada 3 persamaan Dengan 3 bilangan Tidak diketahui Nah kita bisa cari Bilangannya Jadi Tujuan kita Sebenarnya Mencari X dan Y Ya Tapi Di dalam Perhitungannya Kadang-kadang Melibatkan Lambda juga Jadi Dicari Lambda X dan Y Yang perlunya X dan Y nya aja Karena itu Calon-calon Titik maksimum Atau titik minimum Nah ini Kadang-kadang Ini rumir Sekali Kadang-kadang Kadang-kadang Rumir Nanti kita lihat Nomor 3 Rumir Kadang-kadang Sederhana Seperti ini Tapi Ya harus Pengalamannya Urutannya Nyari Dari yang mana Dulu gitu Itu gak ada Metode khusus Harus kalian Coba-coba Sering berlatih Nanti Fasih Kalau yang rumit-rumit Saya juga gak Fasih Menyelesaikan Ininya Biasanya Saya kalau udah rumit Minta bantuan Maple Maple Belum tentu juga Bisa menyelesaikan Jangan dianggap Bahwa komputernya Nanti bisa ngitung Segala macam Enggak Oke Dari persamaan yang pertama Saya susun Hati-hati Jangan sembarangan Dicoret Kalau dicoret Tadi kita kehilangan Data Padahal ini Kalau X-J0 Memenuhi ini Jadi Saya usahakan Faktorkan dulu Dipindah ruas Difaktorkan Temu X-J0 Atau Lambdanya 1 Kalau tadi kita Coret Hanya dapat Lambdanya 1 Aja gitu ya Padahal X-J0 Juga boleh Kemudian Dari persamaan Yang kedua Ini saya tulis Tolong kalau terlalu cepat Dibilang ya Artinya terlalu cepat Kalian mengikuti Omongan saya Ketinggalan Karena ini Sudah saya tulis Mungkin kadang-kadang Saya terlalu cepat Baru aja Saya nulisnya Jadi saya baru ingat Masih ingat Sekali Jadi kadang-kadang Ngomong ya 12 Cepat Oke 2Y sama Ini Saya pindahkan Ruas Kemudian Y nya Difaktorkan Ketemu Y nya 0 Atau Lambdanya 4 Nah kita Mencari Lambda X Dan Y Pasangan ya Pasangan Lambda X dan Y Supaya ini semua Dipenuhi Nah untuk itu Sekarang saya Dari yang Persamaan pertama Saya udah dapet X nya 0 Atau Lambda nya 1 Saya sekarang Berangkat ke Persamaan Yang mana Dari persamaan 2 Dapet ini Nah dari sini Saya pakai Persamaan 3 Untuk X 0 Untuk mendapatkan Y nya Kalau X 0 Kemudian saya pakai Persamaan 2 Ya Y nya Dengan X nya Nggak terkait Di persamaan 2 Nggak Nggak Dapet Jadi saya pakai Persamaan 3 X nya 0 Masuk Persamaan 3 Didapat Ini X nya 0 Y kuadrat Sama dengan 4 Y nya Plus min 2 Jadi saya dapat Pasangan titiknya Namanya titik kritis Yang memenuhi hubungan ini Itu namanya titik kritis Calon maksimum Dan minimum Itu ya Tadi X nya 0 Y nya bisa Plus min 2 Jadi 0 Min 2 Dan 0 2 Kemudian dari yang ini Y sama 0 Saya harus mencari Hubungan X nya Kembali pakai Persamaan 3 Karena persamaan 3 Yang menghubungkan X dengan Y Kalau persamaan 1 Kan hanya X dengan X 22Y dengan Y Masuk persamaan 3 Y nya 0 Masukkan Y nya 0 Dapat X kualitas 1 X nya plus min 1 Jadi Saya dapat lagi titiknya Untuk X min 1 Min 1 Y nya 0 X nya 1 Y nya 0 Oke Lambda Karena lambdanya Dari sini ya Untuk lambdanya Sama dengan 1 Jangan pakai persamaan 1 Lagi Ini kan dari persamaan 1 Tadinya Saya lihat lagi Di persamaan ini Yang melibatkan lambda Oh persamaan 2 Persamaan 3 Tidak ada lambdanya Lambda 1 Saya mau cari Coba Menghasilkan X dan Y Yang baru Tidak Lambda 1 Saya masukkan Persamaan 2 Mau tidak Tidak 2Y Sama dengan Setengah Kali lambdanya 1 Kali Y Kalau dihitung Di sini Y nya harus 0 Sudah tidak perlu Karena Y sama 0 Sudah kita selesaikan Tadi Di atas ini Yang Y 0 Demikian juga Lambda 4 Lambda 4 Saya masukkan Ke persamaan 1 Jangan ke persamaan 2 Ke persamaan 2 Kita tidak dapat Apa-apa Nanti 2Y Sama dengan 2Y Tidak dapat apa-apa Karena ini Dari persamaan 2 Asalnya Jadi Lambda 4 Saya masukkan Ke persamaan 1 Eh dapat X nya 0 Tidak usah X sama 0 Tadi sudah Dievaluasi Jadi Titik Kritisnya Hanya 4 Lambda nya Buat apa Tidak dipakai Kita sebenarnya Mencarinya Hanya X Dan Y Saja Cuma Di tengah Perhitungan Mungkin Ketemu Lambda dulu Baru ketemu X nya Baru ketemu Y Mungkin aja Kalau Bentuk Ini Samaannya Yang lain Nah Untuk mencari titik maksimum Atau minimumnya Ini saya jawab Dua-duanya Sebenarnya yang ditanyakan Di soal Hanya Maksimum Tinggal Kita hitung aja Di titik-titik kritis Ini nilai Fungsinya Tadi fungsi awal Ini Hitung aja Masukkan X nya 0 Y nya min 2 Dapat 6 Ini Ini Dapat nilainya Yang paling besar Menjadi Titik maksimum Yaitu Di P1 Dan di P2 Sama Ada 2 titik maksimum Nilai maksimumnya 6 Set Itu nilai maksimumnya Kemudian Titik minimumnya Yang ini P3 dan P4 Dengan nilai Minimum 3 Begitu Moga-moga Bisa ditangkap Muhammad Fatih Mana Muhammad Fatih Paham gak Yang harus kalian tangkap Itu sebenarnya Merumuskan ini Kemudian Memunculkan Persamaan Hitung-hitungannya Jangan terlalu dipusingkan Pokoknya dari sini Ada vektor Kelipatan vektor Komponen yang sama Disamakan Ditambah Satu lagi Dari kurva Kendala Nah ini sih teknis Ngitung-ngitung ini Jalannya bisa Beda-beda Tiap orang Mana dulu Yang diselesaikan Memang rumit Rumit Kalau saya bilang Hanya teknis Ya memang Hanya teknis Tapi memang Rumit juga Tapi Inti logikanya Ini mencari X, Y, Z Dari sini Setelah didapat X, Y, Z Eh X, Y Sorry X, Y Sudah didapat Dimasukkan ke fungsi Untuk mencari Mana yang paling besar Dan paling kecil Gitu lah intinya Oke Oke Nah Clara Paham gak Clara Paham pak Absen dulu Sebentar Al-Hakim Mana Al-Hakim Si Hakim Mana Suratnya Belum nyampe Ke saya Eh Ilang Si Hakim Memang bolos Salma Asara Iya pak Paham gak Paham pak Oke Kita bahas Nomor 2 Kalau udah paham ya Ini udah Saya siapkan juga Nomor 2 Agak rajin Saya nyiapin Kenapa Karena Matematika 2B Juga nanti Soalnya Saya pakai yang sama Kalau gak Saya mikir 2 kali Saat Kuliah Jadi bukan Rajin T Padahal dari tahun lalu Udah Dipikin Di papan tulis Cuma ya Itu Nggak Direkod Sekarang udah Direkam Enak Carilah Titik-titik Ekstrim Dari Ini Ekstrim Maksimum Dan Minimum Kalau ekstrim Lokal Maksimum Dan Minimum Lokal Kalau di pelipas lagrang Pasti Akan didapatkan Titik maksimum Dan minimumnya Pasti ada Kenapa Karena Daerah definisinya Dibatasi Di sebuah kurva Kurva itu Himpunan tertutup Batasnya ikut masuk Dan memang Hanya lintasan aja Batas aja Jadi Pasti ada Titik Maksimum Dan minimum Mungkin aja Hanya maksimum aja Mungkin aja Ada maksimum aja Mungkin aja Tapi Pasti Salah satu Ada Oke Nah Karena Kendalanya Ada per Empat Saya gak suka Ngitungnya Nanti Ini geratnya Menjadi 2x Per Empat Setengah X Kayak yang Tadi Berangkat dari Yang tadi Ada ngitung Setengahan Ini Kita lihat Begini Ada setengah Y Supaya Bulat Saya Kalikan 4 Aja Dulu Ini Kan Sama Aja Ini Persamaan Ini baru Gxy Yang ini Saya gak Pakai Yang atas Oke Nah Kembali Kita kerjakan Hitung Grad F Turun ke X Min 2X Turun ke Y 2Y Grad G Kita hitung Juga Turun ke X 2X Eh Kenapa Setengah X Salah Ya Nah Salah Lagi Sebentar Ini 2X Oh Saya di Kepalanya Masih pakai Yang ini Kemudian 8Y Tapi Kebawah Saya Betul Oke Oh Mungkin Waktu Ngitung Ini Ada Pecahan Terus Saya Teringat Ini Kali 4 Dulu Kemudian Saya Ngitungnya Langsung Disini Ya Mungkin Tadi Salahnya Gitu Oke Kembali Grad F Sama Lambda Grad G Tulis Saja Vektor Sama Kelipatan Vektor Susun Elemen Yang Sama Min 2X Ini Lambda 2X 2Y Sama Dengan Lambda Kali 8Y Kemudian Tambah Kurva Kendalanya Gitu Ya Nah Kembali Kayak yang Tadi Ini Saya Selesaikan Dari yang Sini Dulu Pindah Ruas Jangan Dicoret Ya Pindah Ruas Kemudian Dicari X Dan Lambda Didapat Ini Dari Yang Ini Sama Pindah Ruas Saya Keluarkan Y Didapat Y 0 Atau Lambda Sekian Pak Bukannya Itu Lambda Nya Seper Empat Ya Pak Lambda Nya Seper Empat Ya Eh Nanti Dulu Oh Iya Aduh Kebawahnya Salah lagi Tengah 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 Wah Cilaka Salah Hitung Oke Coba Kita Hitung Oh Untung Lambda Nya Berapun Nanti Sudah Sudah Selesai Lambda Seper Empat Ini Saya Perbaiki Dulu Jadi Nanti Ini Perbaiki Dulu Min 2 X Sama Dengan Lambda Kali 2 X Lambdanya Seper Empat Jadi Setengah Ya Nanti Kita Lihat Hitung Baik Terima Kasih Koreksinya Kebetulan Disini Lambdanya Enggak Menghasilkan X Dan Y Di Soal Lain Nanti Bisa Lambdanya Sekian Nanti X Dan Y Ada Dari Situ Oke Kita Lihat Dulu Untuk X Nol Dulu Saya Pakai Persamaan Ketiga Lagi Untuk Cari Y Kalau X Sama Nol Saya Pakai Persamaan Dua Percuma Enggak Ada Hubungan X Dan Y Di Persamaan Dua X Nol Pakai Persamaan Tiga Cepet Aja Ini Di Hitung Itu Didapat Y Plus Min Satu Jadi Titik Kritisnya X Nol Y Nya Bisa Min Satu Atau Satu Untuk Y Nol Ini Y Nol Saya Pakai Persamaan Tiga Lagi Masukkan Y Nol Didapat X Plus Min 2 Jadi Titik Titik Min 2 Y Nol X X 2 Y Nol Untuk Lambda Min Satu Saya Nggak pakai Persamaan Tiga Nggak ada Lambda Di Sini Lambda Min Satu Saya Pakai Persamaan Dua Masukkan Persamaan Dua Masukkan Persamaan Dua Dapat Y Nol Sudah Nggak Perlu Sudah Dihitung Tadi Untuk Lambda Nya Sepert Empat Saya Masukkan Persamaan 1 Menghasilkan X Nol Sudah Nggak Usah Dihitung Juga Karena X Nol Sudah Tadi Oke Dari Situ Kita Lihat Lagi Fungsinya Ini Kita Hitung Nilai Nilai Di Titik Kritis Ini Dari Situ Kita Dapat Di P1 Dan P2 Titik Maksimum Di Titik P3 Dan Titik Min Kadang Kadang Ditanya Nilai Maksimum Nilai Maksimum Nya 1 Nilai Minimum Nya Min 4 Oke Ini Contoh Rada Sama Hampir Sama Contoh 1 2 Nah Berikutnya Kita Lihat Contoh 3 Contoh 3 Tentukan Volume Maksimum Dari Sebuah Kotak Yang Dapat Dibuat Bila Bila Harga Bahan Alasnya Tiga Kali Harga Bahan Sisi Yang Lain Harga Bahan Alasnya Rp6.000 Per meter Tersegi Dan Jumlah Uangnya Rp120 Ini Mau Dihabiskan Nah Coba Kita Lihat Sebelum Catatannya Nanti Kita Lihat dulu Kotak Itu Berarti Ukuran Panjang Lebar Dan Tingginya Bisa Beda Beda Karena Bukan Bukan Kubus Kalau Kubus Kan Sama Semua Ukurannya Oke Saya Misalkan Ukuran Kotak Ini Volumenya Kenapa Saya Memunculkan Volume Karena Tentukan Volume Maksimum Mau Dimaksimum Kan Saya Memuskan Ini Volume Nah Disini Tiga Peubah V Fungsi Tiga Peubah Kalau Tiga Peubah Pelipas Lagerangnya Sama Sama Saja Yaitu Grad V Sama Dengan Grad Dari Kendalanya Nanti Oke Kita Lihat dulu Kendalanya Muncul Dari Mana Ini Bahan Alasnya Sekian Dan Jumlah Uang Sekian Kita Lihat Hitung Harga Bahannya Bahannya Berarti 6.000 Untuk Alas Alas X Kali Y 6.000 Kali XY Sisi Lain Berarti 2.000 Per meter Persegi Kan Ini Tiga Kalinya Itu 6.000 Berarti Sisi Lain 2.000 Per meter Persegi Sisi Lain Mana S X Kali Z Yang Depan Sini Sama Yang Belakang Sini Jadi 2.000 Kali Oh Ini X Z Ada Dua Kemudian Yang Y Z Ini Sama Yang Disini Dua Dinding Yang XY Atasnya Asumsikan Kotaknya Tertutup Jadi XY 2.000 Juga Oke Ini Saya Sederhanakan Menjadi Ini Ini Harus Menghabisin Uang Kita 120.000 Jadi Disusun Saya Bagi Aja Dengan 4.000 Hasilnya Ini Nah Ini Kendalanya Dimana XY Dan Z Harus Memenuhi Hubungan Ini Berapa XY Z Yang Memenuhi Hubungan Ini Tapi Menyebabkan V Maksimum Oke Nah Untuk Itu Gunakan Rumus Grad V Grad Dari Fungsi Yang Mau Dicari Titik Extreme Sama Dengan Lambda Kali Grad G Jadi Vektornya Ini Ada Tiga Komponen Coba Kita Lihat Saya Hitung Dulu Oke Jadi Masalahnya Mencari Maksimum Dari Ini Dengan Kendala Ini Tadi Udah Disebut Grad V Kita Hitung Disini Ini Kalau Gini XYZ Variable Bebas Tiga Tiganya V Yang Tak Bebas Jadi Turun Ke X Tinggal YZ Turun Ke Y Ini Tinggal XZ Turun Ke Z Tinggal XY Ya Ini Sama Turun Ke X Yang Ada X Cuma Ini 2Y Ditambah Z Turun Ke Y Yang Ada Y Ini 2 2X Sama Z Turun Ke Z X Tambah Y Ini X Ini Y Turun Ke Z Oke Samakan Setiap Komponen Samakan Dapat Ini Nah Ini Tiga Persamaan Dengan Empat Bilangan Tidak Diketahui X Y Z Dan Lambda Perlu Satu Lagi Dari Kurva Kendalanya Selalu Sengaja Saya Bibi Merah Suka Kelupaan Ini Kurva Kendalanya Dipakai Nah Dari Sini Harus Menyelesaikan Berapa X Y Dan Z Kadang Kadang Lambda Juga Belum Belum Selesai Tadi Saya Nulis Jadi Ini Saya Tinggalkan Kalian Hitung Sendiri Rumit Nanti Kalau 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 Saya Lagi Rada Baik Saya Selesaikan Ini Setelah Kuliah Ini Nanti Di Upload Gitu Ya Kalau Di Kuliah Dulu Di Kelas Saya Selesaikan Ini Tapi Saya Siapkan Juga Sebelum Kuliah Karena Kalau Mikir Di Papan Tulis Ini Bisa 15 Sampai 30 Menit Baru Selesai Kalau Kita Tidak Teratur Mengerjakannya Bisa Tersesat Mutar 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 Tidak Puguh Nah Kerumitannya Pelipat Lagu Memang Nelesaikan Ini Tentunya Nanti Ujian Online Akan Diberikan Yang Gak Serumit Ini Perhitungan Waktunya Kan Paling Satu Soal Itu 5 Menit Ya Tentunya Ini 5 Menit Menurut saya Dosen Yang Manapun Juga Enggak Selesai Mengerjakan Ini Kecuali Pakai Software Oke Jadi Saya Ngalanjutkan Intinya Mencari X, Z dan Lambda Setelah Dapat Pasangan X, Z nya Nanti Masukkan Ke Fungsi Volume Mana 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 Yang Menghasilkan Maksimum Oke Kemudian Saya Beralih Ke Eh Silahkan Kalau ada Yang Mau Ditanyakan Kalau Kalau Nggak Paham Tanya 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 Tidak Ada Ya Silahkan Itu tadi Yang 2000 Dari Pergabahan Sisi Lain Kan Sepertiganya 2000 Oke Ada Lagi Kalau Tidak Ada Kita Lihat Contoh Terakhir Yang Belum Sempat Ditulis Dan Saya Nggak Menghitung Juga Kayaknya Lebih Rumit Lagi Oke Kita Baca Dulu Dari Sini Kadang Kadang Kendalanya Lebih Dari Satu Kalau Fungsinya Tiga Peubah Kalau Fungsinya Dua Peubah Kenalanya Pasti Cuma Satu Kurva Nah Tentukan Titik Ekstrim Jadi Maksimum Dan Minimum Dari Fungsi Tiga Peubah Ini Pada Ellipse Yang Merupakan Perpotongan Silinder Ini Ingat Silinder Itu Hanya Dua Variable Yang Muncul Dalam Persama Tapi Digambar Di Ruang Set Bebas Ini Silinder Tegak Dan Bidang Ini Nah Kita Tidak Usah Mengiriskan Dua Permukaan Ini Bidang Dengan Silinder Tidak Perlu Diiris Sama Kita Susah Mungkin Ngiriskannya Tapi Ini Ada Dua Kendala Berarti Titik X Y Set Yang Boleh Dipakai Untuk Mencari Titik Maksimum Dan Minimum Dari Fungsi Ini Titik X Y Set Harus Yang Ada Di Silinder Sekaligus Ada Di Bidang Nah Gak Usah Mencari Irisannya Tapi Dengan Metode Lagrang Itu Rumusannya Seperti Ini Maka Grad Dari Fungsi Yang Mau Dicari Titik Extreme Itu Sama Dengan Kelipatan Dari Grad Kendala Satu Dan Kelipatan Dari Grad Kendala Dua Lambda Mu Itu Konstanta Tinggal Gitu Aja Jadi Kendalanya Harus Ada Di Sini X Y Dan Harus Ada Di Sini Tinggal Diselesaikan Kendalanya Saya Biasanya Dibuat Nol Dulu Jadi X Kwadrat Tambah Y Kwadrat Min 2 Sama Dengan 0 Itu Sebagai G Yang Ini Saya Sebut H Kendalanya Y Tambah Z Min 1 Sama Dengan 0 Tinggal Ini Dirumuskan Diturunkan Ke X Z Z Secara Partial Ditambah Persamaan Persamaan Kendalanya Nanti Ini Dari Yang Ini Kita Akan Dapat 3 Persamaan Ini Satu Persamaan Jadi Ada 5 Persamaan Dan Yang Gak Diketahuinya Lambda Mu X Y Dan Z 5 Juga Oke Itu Begitu Nah Kuliah Onsite Kayaknya Gak Sampai Segini Mungkin 10 15 Menit Selesai Juga Gak Mungkin Rasanya Kalau Kuliah Eh Kalau Ujian Online Kalau Ujian Onsite Kadang-kadang Itu Soalnya Ada 7 Soal Tipe A Pendek Pendek 3 Soal Essay Panjang Jadi Satu Soalnya Bisa 20 Sampai 25 Menit Diberi Waktu Yang Kayak Gini Baru Layak Dikeluarkan Oke Itu Mengakhiri Bab Fungsi Dua Peubah Silahkan Kalau ada Yang mau Ditanyakan Dulu Sebelum Nanti Saya lanjut Ke Bab Baru Ada Pertanyaan Tidak Kalau Tidak Saya akan Pindah Ke Bab Yang Baru Saya Menutup Yang Ini Aja Kok Rekam Namanya Jangan Oke Ini Juga Saya Tutup Dulu Saya Save Dulu Tadi Ada Yang Salah Ini Saya Bersihkan Dulu Nanti Selamat Terus Nah Kita Buka Bab Baru Integral Lipat Dua Integral Lipat Tidak Terlalu Susah Tidak Linear Ordu Dua Tidak Terlalu Susah Lebih Susah Yang Tadi Bab Fungsi Dua Peubah Oke Nah Saya Akan Lanjut Ke Integral Lipat Dua Sebelumnya Saya Review Dulu Ini Rekamnya Mana Yang Di Pause Mana Yang Enggak Saya Ketukar Tadi Enggak Apalah Sebelumnya Kita Review Dulu Coba Integral Lipat Satu Integral Lipat Satu Itu Kita Punya Mata Depannya Harus Diganti Karena Udah Tebal Tipis Ternyata Kalau Saya Amati Udah Udah Sapat Depannya Ini Tapi Ada Ada Mata Pengantinya Ada Cuma Ada Di ICB Oke Kita Perhatikan Ada Sebuah Fungsi Y Fungsi X Enggak Harus Positif Tapi Untuk Awal Digambarkan Untuk Yang Positif Prinsipnya Kemudian Sepanjang Interval AB Nah Untuk Merumuskan Konsep Integral Itu kan Kita Bagi Interval AB Ini Atas N Bagian Gak Perlu Sama Lebar X0 X1 X2 X3 X4 Dan Seterusnya Sampai XN Sama Dengan B Dan Kita Ketahui Bahwa Integral Dari AB Itu Didefinisikan Sebagai Limit Norm P Menuju 0 Apa itu Norm P Norm P Adalah Ukuran Dari Interval Yang Terlebar Harus Menuju 0 Tentunya Interval Lain Harus Menuju 0 Juga Dari Jumlah Riman Jumlah Rimannya Apa Nilai Fungsi Di Titik Wakil Jadi Kalau Ini Saya gambar XI Min 1 Ini XI Kita Harus Punya Wakil XI Garis Nah Nilai Fungsi Di XI Garis Kali Delta XI Jadi Ada Sebanyak N Wah Eh Salah Mana I Ngapain Ada Sigmanya dong Kan Jumlah Riman F XI Garis Delta XI Ya Nah Kalau Di Fungsi Dua Peubah Bagaimana Konsepnya Mirip Mirip Saja Kita Lihat Dulu Fungsi Dua Peubah Untuk Daerahnya Berupa Persegi Panjang Saja Nanti Kalau Daerahnya Sembarang Nanti Di Bawah Jadi Ada Fungsi Dua Peubah Daerah Definisinya Hanya X Di Antara A Sampai B Y Di Antara C Sampai D Nah Kalau Kita Iliskan Antara CD Ini Antara AB Dapatlah Kotak Seperti Ini Persegi Panjang Nah Prinsipnya Adalah Daerah Ini AB Ini Kita Partisikin Interval CD Juga Kita Partisikan Kemudian Ditarik Garisnya Sehingga Terbentuk Kotak-kotak Kotak-kotak Ini Tidak Harus Sama Lebar Karena AB Mempartisikannya Tidak Harus Sama Lebar CD Juga 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 Dipartisikkan Tidak Harus Sama Lebar Nah Saya Tidak Akan Membicarakannya AB Terdiri Dari N Bagian CD Dari N Bagian Tapi Tidak Kita Lihat Kotaknya Ada Sebanyak N Kotak Totalnya Jadi N Bukan Menyatakan Banyaknya Interval Di AB Ini Ada Sebanyak N Kotak Dibagi-bagi Oke Kita Lihat Kotak Yang K K Eh Ini K Mata Saya Susah Bacanya Ya Yang K K Perhatikan Kotak Yang K K Di Kotak Yang K K Urutannya Mana Kotak Satu Terserah Mau Ini Kotak Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Atau Ini Satu Dua Tiga Empat Enggak Penting Nanti Yang Penting Lihat Kotak Yang K K Salah Satu Kotak Pilih Wakil Wakilnya Enggak Tengah Tengah Mau Di Ujung Mau Di Ujung Sini Boleh Mau Di Ujung Sini Boleh Sini Boleh Di Sini Boleh Di Sini Boleh Di Wakil Nah Kita Lihat Sekarang Misalkan Fungsinya Berupa Permukaan Yang Abu Abu Ini Ya Illustrasinya Nah Wakil Ini Gunanya Apa Tadi Di Wakil Tadi Kita Hitung Nilai Fungsinya Sampai Ke Permukaan Abu Abu Itu Menentukan Bentuk Balok Yang Akan Saya Bikin Balok Itu Alasnya Tadi Kotak Ini Yang K Tingginya Nilai Fungsi Nilai Fungsi Di Titik Wakil Jadi Ini Kotak Seragam Enggak Berarti Bukan Berarti Bahwa Ini Melengkung Yang Kotak Kotak Ini Persis Balok Tingginya Ditentukan Oleh Si Ini Nilai Fungsi Di Salah Satu Titik Menentukan Tinggi Balok Yang Lain Yang Disamakan Tingginya Jadi Ujung Ujung Ini Belum Tentu Menyentuh Kurva Abu Abu Yang Menyentuh Permukaan Abu Abu Bukan Kurva Yang Menyentuh Permukaan Abu Abu Hanya Yang Titik Wakil Sampai Abu Abu Yang Lainnya Mungkin Lebih Atas Atau Lebih Bawah Pokoknya Dibuat Aja Seragam Tingginya Jadi Balok Oke Nah Proses itu Selanjutnya Nanti Kita hitung Volume Balok Ini Volume Balok Berarti Luas Kotak Yang Disini Dinotasikan Ini Luas Kotak Delta AK Menyatakan Luas Si Kotak Yang Di Bawah Luas Kotak Yang K K Kali Tingginya Jadi Tak Lain Adalah Volume Balok Ini Proses Ini Kita Lakukan Untuk Semua Kotak Yang Ada Disini Sebanyak N Buah Jadi Terjadi Bentuk Seperti Ini Kubus Kubus Balok Balok Nah Volumenya Kita Jumlahkan Itu Namanya Jumlah Rimang Oke Sebelum Ke Perumusannya Saya Akan Lihat Dulu Animasi Ini Aduh Belum Dibuka Dari Tadi Jadi Harus Nunggu Kayak Gitu Hati-hati Volume Balok Balok Ini Tidak Sama Dengan Volume Di Kurva Abu Abu Jelas Tidak Sama Sebentar Saya Coba Pandil Quick Time Lebih Cepat Karena Dia Pakai Quick Time Saya Atur Jalannya Oke Biarin Dulu Belum Muncul Jadi Perhatikan Volume Balok Balok Tersebut Kalau Dijumlahkan Semuanya Tidak Sama Dengan Volume Di Bawah Permukaan Abu Abu Ya Jelas Tidak Sama Kecuali Kalau Luas Dari Ak Ak Derta Ak Dibuat Menuju 0 Persis Kayak Konsep Integral Lipat Satu Kalau Norm P Dibuat Menuju 0 Oke Ini Sudah Keluar Saya Lihatkan Animasinya Seperti Ini Ini Ada Fungsi Dua Peubah Yang Merah Didefinisikan Pada Interval X-nya Dari A Sampai B Y-nya Dari C Sampai D Disini Saya Hanya Membagi Empat Bagian Sama Lebar Eh Bukan Sama Luas Ke Empat Bagian Ini Jadi Ini Antara A Sambah B Ambil Tengah C D Ambil Tengah Jadi Sama Kemudian Saya Kan Di tiap Kotak Harus Pilih Wakil Nah Di kotak Yang pertama Ini Ini Yang Saya Pilih Wakilnya Ini X Satu Garis Y Satu Garis Kemudian Dari Situ Dihitung Ini Nilai Fungsinya Sampai Ke Kurva Merah Di Titik Lain Yang Ikuti Bukan Nilai Fungsinya Tapi Setinggi Yang Biru Ini Nah Ini Sorry Gitu Dia Sampai Kepermukaan Ini Yang Ini Mungkin Gak Sampai Permukaan Mungkin Di bawahnya Ini Apalagi Di bawahnya Mungkin Ini Mungkin Di atas Malah Gambar Gini Gak Kelihatan Kecuali Saya Gambar Pake Maple Bisa Diputer Gambarnya Tapi Intinya Membuat Balok Di Kotak Kedua Bikin Saya Pilih Wakilnya Yang Ini Kotak Ketiga Bikin Balok Kotak Keempat Bikin Balok Nah Dijumlahkan Volume Balok Itu Luas Bawahnya Kali Nilai Fungsi Di Titik Wakil Luas Bawahnya Kali Nilai Fungsi Di Titik Wakil Oke Sebentar Kalau yang Ini Apa Satu Lagi Bedanya Sama Yang Barusan Apa Bedanya Yang Barusan Oh Dilihat Yang Barusan Saya Lihat Dari Berbagai Arah Diputer Ini Saya Bikin Pakai Maple Berapa Tahun Yang Lalu Nama Filenya Tidak Kelihatan Coba Coba Oh Tidak Kelihatan Berapa Tahun Lalu Dibikin Kemudian Supaya Ini Yang Tadi Kelihatan Agak Jelas Saya Putar Di Maple Kemudian Saya Capture Gambarnya Oke Itu Balok 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 Jelas Volume Total Balok Balok Ini Tidak Sama Dengan Volume Di Bawah Permukaan Yang Ini Lebih Kecil Oke Sekarang Jadi Rumusan Jumlah Rimannya Jumlah Rimannya Jumlah Jumlah Dari Volume Balok Balok Yang Kita Bentuk Tadi Untuk Satu Elemen Ini Volume Volumenya Adalah Luas Ini Supaya Kelihatan Saya Gedein Nah Ini Volume Balok Balok Ini adalah Tingginya Yaitu Nilai Fungsi Tadi Di Titik Wakil Kali Luas Kotak Di Bawah Sementara Dinotasikan Delta AK Ada Sebanyak N Buah Jadilah Ini Nilai Fungsi Kali Luas Di Bawah Ada Sebanyak N Kotak Kotak Itu Jumlah Riman Dari Fungsi XY Atas Partisi P Nah Misalkan Kayak di Fungsi Satu Peubah Norm P Harusnya Garisnya 2 Saya Lupa Norm P Adalah Elemen Partisi Yang Ukurannya Paling Besar Jadi Delta AK Paling Gede Nah Integral Lipat 2 Didefinisikan Sebagai Simbolnya Ini Simbol Perjanjian Integral Lipat 2 Dari F F Atas Daerah R Ini Daerah Definisinya Atau Daerah Pengintegralannya Simbolnya Seperti Ini Meniru Ini F X Y Ini Jadi Da Itu Adalah Limit Dari Jumlah Riman Tadi Dengan Ketentuan Yang Alasnya Tadi Kotak Kecilnya Itu Yang Paling Gede Harus Menuju 0 Ukurannya Ini Mengindikasikan Bahwa Kubus Ini Kurus Kurus Sekali Menuju 0 Semua Karena Yang Paling Gede Menuju 0 Artinya Dibaginya Sangat Banyak Menuju Taki Gak Kotak Kotak Tapi Menuju Taki Gak Menjamin Kotak Kecil Kalau Menuju Taki Gak Bisa Kotak Kesatu Gede Kotak Kedua Kecil Kotak Ketiga Lebih Kecil Lagi Kecil Lagi Kalau Ini Harus Semua Menuju 0 Kotak Kotak Artinya Dia Kurus Kurus Sekali Baloknya Cocok Buat Cewek Pengen Kurus Kalau gemuk Itu Sehat Terlalu Gemuk Yang Enggak Juga Oke Ini Adalah Rumusan Tentunya Nanti Ya Ada Yang Harus Hitung Pakai Ini Ada Yang Enggak Nah Bila Fungsi Fx Terdefinisi Pada Persegi Panjang Tertutup R Jadi Tadi Darah Definisinya Persegi Panjang Termasuk Pinggirannya Maka Integral Lipat Ini Dijamin Ada Fungsinya Gak Harus Continue Kalau Continue Pasti Dijamin Ada Boleh Juga Enggak Continue Tapi Titik Titik Discontinuenya Harus Berhingga Jadi Enggak Boleh Discontinue Ditak Hingga Titik Enggak Boleh Kalau Titik Discontinuenya Hanya Sejuta Titik Masih Boleh Integral Lipat Dijamin Ada Oke Itu Nah Dari Perumusan Tadi Maka Kita Dapatkan Secara Geometri Bila Fungsi Dua Peubahnya Tak Negatif Artinya Ini Fungsinya Ada Di atas Bidang XOY Set Nya Selalu Positif Ini Maka Integral Lipat Dua Menyatakan Volume Di bawah Permukaan Set Fungsi XY Di atas Persegi Panjang R Jelas Itu ya Karena Ingat Ini Sama Dengan Betul Betul Sama Dengan Kalau Integral Syaratnya Tadi Delta A Harus Menuju 0 Norm P Itu Delta AK Yang Paling Besar Kalau Daerahnya Ini Sebagian Di atas Bidang XOY Fungsinya Yang ini Kemudian Yang melengkung Ini Kayak Pita Sebagian Lagi Ada di bawah Bidang XOY Kita Lihat Kalau yang Di bawah Bidang XOY Set Negatif Dari Perumusannya Aja Terlihat Ini akan Negatif Jadi Jadi Sama Dengan Minus Volume Yang Di bawah Minus Dari Volume Ini Yang Di atas Sli Plus Seluruhnya Berarti Volume Yang Atas Di bawah Permukaan Yang Atas Dikurangi Volume Yang Di atas Permukaan Yang Bawah Oke Sama Dengan Pengertian Integral Lipat Satu Kalau Di sana Luas Di sini Volume Nah Sifat Sifat Integral Lipat 2 Yaitu Pertama Konstanta Kali Integral Lipat 2 Konstantanya Bisa Keluar Ini Semua Buktinya Ringan Gimana Membuktikan Ini Kita Lihat Aja Ke Definisi Ini Integral Lipat 2 Kalau Fungsinya Dikali Konstanta Konstanta Kan Terhadap Sigma Bisa Keluar Misalnya 2 Kali F 2 Bisa Keluar Limit Kalau Ada Konstanta Bisa Keluar Juga 2 Jadi 2 Kali Ini 2 F Akhirnya 2 Kali Limit Sigma F Mudah Jumlah Sama Dengan Jumlah Juga Dengan Siarat Harus Ini Ada Dulu Pecah Itu juga Gampang Kalau Kita Punya Penjumlahan F Sigma F Tambah Sigma G Kan Bisa Menjadi Sigma F Tambah Sigma G Dilimitkan Masing-masingnya Oke Jika R nya Dipecah 2 bagian Atau Berdua Bagian Dipecah 2 bagian Maka Integral lipatnya Berlaku Seperti Ini Tapi Ingat Siaratnya Irisan R1 Dan R2 Luasnya Harus 0 Jadi Gak Boleh Ngebaginya Sebentar Saya Mau Tulis Ini R1 Ini R2 Itu Gak Boleh Overlap Gitu Dimana Irisannya Ini Luasnya Kan Gak 0 Irisan Luas R1 R2 Itu Gak Boleh Tapi Kalau Terpisah Boleh Ini R1 Saya Punya Disini R2 Masa Integral lipat Atas R1 Tambah R2 Gabung R2 Ya Bukan Tambah Karena Ini Imponent Gabung R2 Tambah Integral Lipat R1 Atas R1 Dan Ditambah Atas R2 Gak Boleh Overlap Gini Jadi Luasannya Disini Gak 0 Kalau Gini Boleh Karena Garis Ini Luasnya 0 Kan Irisannya Garis Ini Tinggi Kali Lebarnya 0 Oke Saya Hapus Lagi Pakai Pansual Set Kemudian Sama Juga Dengan Integral Lipat 1 Kalau Saya Punya Fungsi F Kecil Dari G Gak Peduli Positif Negatif Mau Salah Satu Positif Salah Satu Negatif Atau Dua Duanya Negatif Atau Dua Duanya Positif Sama Aja Berlaku Maka Integral F Kecil Sama Dengan Integral G Bahkan Kalaupun Ini Hanya Lebih Kecil Disininya Tetap Lebih Kecil Sama Dengan Karena Limit Ingat Kalau Limit Itu F Kecil G Maka Limit X Mendekati C Dari FX Yang Lebih Kecil Bisa Sama Dengan Limit X Mendekati C Dari GX Kemudian Integral 1 DA Ini apa FX Y 1 Sama Dengan Luas Dari AR Luas Dari Ini Sama Luas Ini Integral Persis Kalau Fungsinya 1 Kenapa Demikian Bentar Saya mau Lihat Dulu Agak Oke Saya Jelaskannya Kenapa Integral 1 Dari FX Y Sama Luas Itu Sama Sama Satuannya Beda Kenapa Ini Saya Crop Dulu Aja Untuk Menjelaskan Yang Barusan Ups Tinggi Sekali Nah Katanya Integral Lipat Atas Daerah R Dari FX Y 1 A Ini R X Y Sama Dengan 1 Sama Dengan Luas Luas AR AR Itu Luas Apa Itu Luas Bawah Ini Yang Biru Ini Luas Seluruh Ini Kenapa Karena Kalau FX Y 1 Ini Berarti Sama Aja Dengan Set Sama Dengan 1 Yaitu Bidang X O Y Dinaikkan 1 Ke atas Bidang X O Y Dinaikkan 1 Ke atas Ini Naik 1 Aduh Jeleknya Si gambar Naik 1 Nah Kita Lihat Integral Lipat Tadi Menyatakan Volume Di bawah Permukaan Set Sama F X Y Ini Positif 1 Positif Ini Misalkan Dimana Ya Montongnya Saya Gak Pinter Gambarnya Ini Misalkan Montongnya Disini Nah Ini Selalu Satu Nilai Fungsinya Maka Volumenya Sama Dengan Luas Alas Kali Satu Gak Usah Pakai Jumlah Jumlah Rimanan Lagi Mau Pakai Jumlah Rimanan Juga Boleh Volume Volume Baloknya Dihitung Satu Per Satu Dijumlahkan Ya Akan Sama Dengan Luas Yang Bawah Cuma Beda Satuannya Tentunya Kalau Yang Ini Satuannya Meter Kubik Yang Ini Meter Persegi Tapi Yang Sama Angkanya Angkanya Sama Jadi Alas Ini Kali Tingginya Satu Sama Dengan Luas Alas Ini Oke Moga Bisa Ditangkap Saya Lanjut Lagi Pak Uyuban Latihan 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 Dulu Ya Sekarang Bahas Latihannya Dengan Berbekal Tadi Kita Udah Bisa Mengerjakan Soal-soal Sederhana Seperti Ini Kita Lihat Dulu Yang Kesatu Saya Kerjakan Di Word Kecilin Dulu Ngabisin Tempat Misalkan Daerah Definisi Fungsi Misalkan Daerah Definisi Fungsinya Ini X Antara 0 3 Y Antara 0 3 Tentukan Integral Ini Bila Fungsinya Seperti Ini Kelihatannya Rumir Dibagi-bagi Gini Padahal Gampang Coba Kita Lihat Dulu Ya Kita Lihat Daerah Daerah Saya Gambar Biasa Kalau integral Lipat 2 Perlu Digambar Daerah Pengintegral R X Antara 0 Sampai 3 1 2 3 Y Antara 0 3 Juga 1 2 3 Jadi Mana Daerah Yaitu Daerah X Antara 0 3 Y Antara Eh Sorry Eh Salah Salah Aduh Salah X Antara 0 3 Berarti Dari sini Dari Sumbu Y Sampai 3 Y Y Y Antara 0 3 Atau Warna X Antara Sini Sampai Sini X Y Antara 0 Ini Y 0 Sampai Y 3 Juga Jadi Daerah Sekarang Bisa Dikasih Warna Kuning Susah Ngewarnain Ngewarnainya Si kuning Ambil Yang Kebal Ngewarnainya Gampang Ada yang keluar Diarin aja Yang luar Enggak ya Yang dalam aja Oke Oke Itu Darah Definisinya Sekarang Kita Hitung Kita Tadi Punya Bekal Apa Ya Untuk Hitung Kita Punya Bekal Integral 1 DA Ini Kalau Kalau Kali Konstanta Ini K Bisa Keluar Cuma Dua Alat Itu Juga Dengan Partisi Ini Oke Dengan Alat-alat Itu Cukup Kita Lihat Fungsinya Terdefinisi Ini Beda-beda Antara X 03 Y 01 Itu Mana X 03 Y 01 Saya Kasih Warna Hijau X 03 Y 01 Berarti Yang Ini Ini Saya Namakan Daerah 1 Atau R 1 Kehapus Ini Namakan R 1 Kemudian Yang Kedua Antara 03 12 Saya Kasih Warna Lain Ini Misalkan 03 12 Eh Ya Betul Terus Saya Namakan R 2 Itu Kemudian Sisanya Saya Kasih Warna Coklat Itu Adalah Yang Sini R 3 Kalian Pilih Mana Daerahnya Yang Lebih Enak Sama Aja Ya G Yang Ini Paling Enak Daerahnya R 3 Kan Bisa Dipakai Pegih Dari Bandung Ke Jakarta R 3 Itu Kan Mobil Suzuki R 3 Bisa Jalan Dari Bandung Ke Jakarta Oke Aduh Nanti 100% Jadi Yang Canda An Ya Biarin Aja Nah Karena Terbagi 3 Fungsinya Ya Saya Pecah Pecah Ini Integral Atas R Dari R X Y Saya Pecah Pecah Atas R 1 Ditambah R 2 Itu ya Ditambah R 3 R 1 kan Udah Ada R 1 Daerah Ini Tadi Nilai fungsinya 1 R 1 1 Setnya Kan 1 1 Eh Jangan Dibuletin Dibuletin Jadi 0 1 Di R 2 Nilai Fungsinya Selalu 2 Di R 3 Nilai Fungsinya Konstan 3 Oke Ini Tadi Integral Ini Sama Dengan Luas Bawah Nya Aja Hingga Luas Dari R 1 Ini 2 Bisa Kedepan Jadi Integral Yang Kedua Ini Bisa Diterus 2 Integral R 2 1 DA Kan Dan Integral 1 Tadi Adalah Luas R 2 Ada 2 Kali Luas R 2 Yang Ini Juga 3 Keluarkan Integral Menjadi Luas R 3 Sudah Gampang Geometri Luas R 1 Berapa Hilang R 1 3 1 3 2 3 3 3 3 Luas 3 9 Tambah 6 15 Sama 3 18 Paham Tidak Cek Ambil Naksim Yesa Verliana Mana Paham Bener Nggak Bener Pak Afrian Afrian Nilainnya Bagus Paham Nggak Afrian Nggak Yang Itu Pak Sof Yang ragunya Baris Berapa Yang jadi 1 DA 2 DA 3 DA Itu Gimana Ini F X Y Di soalnya Gedein Nama saya Sebentar Ini Ngangguin Mungkin Oh itu Satu kali Saya kira Itu persamaan Satu Bukan Bukan Benilai Satu Untuk Di daerah Sini Bernilai Satu Satu Kalau disini Sudah Paham Ya Itu aja Kayanya Yusuf Farhan Eh Wolos Si Yusuf Ada Paham Nggak Yusuf Kalau Anak Kalau anak FTSL Saya Panggil Banyaknya Cowok Kalau di Kelas Farmasi Mau Nyariin Yang Cowok Susah Mau Manggil Nama Cowok Saya Kalau Manggil Gini Banyaknya Sebenarnya Cowok Kalau Cewek Kayaknya Udah Tertip Hadir Hadir Pak Paham Nggak Yang Bagian Bawah Ini Saya Agak Bingung Pak Itu Luasnya Itu Dianggap Sama Semua Berarti Apa Nggak Dianggap Karena Tadi Dibaginya Menurut Ini Menurut Nilai Fungsi Yang Sama Jadi Dibaginya Ikutin Ini Ya Kebetulan Ini Sama Tiga Kali Satu Semua Untuk Soal Ini Kalau Soal Lain Kan Bisa Beda Beda Membaginya Oke Lanjut Sekarang Kemana Lanjut Sampai Mana Hitung Jumlah Riman Hati-hati Jumlah Riman Tidak Sama Dengan Nilai Integral Limit Jumlah Riman Baru Sama Dengan Integral Limit Juga Khusus Partisi Yang Paling Besar Harus Menuju Nol Soalnya Suka Tertanam Di Mahasiswa Jumlah Riman Sama Dengan Luas Di Bawah Permukaan Itu Enggak Sama Dengan Luas Di Bawah Permukaan Integral Limit Jumlah Riman Belum Sama Dilimitkan Misalkan R Ini Tentukan Jumlah Riman Dari Fungsi Ini Dengan Membagi R Atas Empat Bagian Yang Sama Berarti Harus Dibagi Empat Sama Titik Wakilnya Dipilih Pusatnya Coba Kita Lihat Selalu Di Integral 42 Menggambar Daerahnya Harus Bisa Saya Gambar Dulu Agak Kecil Supaya Saya Nekah Habisan Tempat Saya Gambar Di Kanan Kalau Bawah Nanti Buat Ngitung X 04 Y 08 Lalu Y Tinggi Agak Tinggi Y X 04 1 2 3 4 Skala Y Berbeda Supaya Cukup 8 Ini 4 Ini 2 Berarti 1 Ini 6 Ini 5 Itulah Oke Tentukan Jumlah Riman Dari Fungsi Itu Membagi R Atas 4 Bagian Yang Sama Nah Tiap Orang Bisa Beda Beda Samanya Bisa Dibagi Seperti Ini 4 Bagian Sama Tuh Saya Bagi Ini Ini Sama 4 Lurus Itu Sama 4 Bisa Juga Orang Membaginya Kayak Gini 4 Nah Gitu Juga Bisa Jadi Nanti Jawaban Jumlah Rimanya Bisa Beda Beda Saya Pakai Yang Terakhir Ini Nulis Nulis Gara Gara Ini Si dosen Eh Guru SD Saya Ngasih Nilainya Biasanya 5 Ke saya Kalau Menulis Halus Dulu Namanya Menulis Halus Kibatnya Begini Jadi Bodok Terus Jadi Kalian Supaya Pinter Kalkulus Saya Kasih A Semua Aja Gitu Ya Gak Usah Ujian Mau Saya Kalau Gak Dimarahin Sama Rektor Oke Saya Membaginya Gitu Tadi Ingat Membuat Partisi Kemudian Kita Harus Milih Wakil Nah Disini Tentukan Titik Wakil Dipilih Pusat Jadi Wakil Wakilnya Saya Warnai Merah Ini Ya Titik Titik Pusatnya Pertemuan Diagonal Tidak Usah Ditulis Angkanya Terlalu Penuh Ini Saya Anggap Kotak Yang Kesatu Kedua Ketiga Yang Keempat Jangan Pakai Romawi Nulis Nanti Suruh R4 R2 R1 R2 R3 R4 Urutan Bebas Nah Maka Saya Punya Jumlah Hariman J Atau P Atau Apa Sama Dengan Apa Tadi Sigma I Sama Dengan 1 Sampai 4 Ada 4 Nilai Fungsi Di titik X I Eh Tadi Pakai K Saya Pakai K Lagi X K Y K Garis Delta AK Delta AK Itu Luas Perseginya Nah Masukinnya Satu Satu F X Satu Garis Y Satu Garis Delta A R Satu Ini Saya Ganti Ya Sorry Supaya Cocok Ini A Satu Ini A Dua Gitu Ya R Juga Gak Apa Sebenarnya Supaya Cocok A Empat Luas Dari A Satu Itu Ya Titik Titik Sampai Yang Keempat R X Empat Garis Y Empat Garis Delta A Empat Oke Tinggal Hitung A F X Satu Garis Mana X Satu Garis Ini Yang Merah Sorry Ini Titik Satu Koma Dua X Y Dua Luasnya Berapa Luasnya Dua Kali Dua Eh Dua Kali Empat Ini Tingginya Empat Lebarnya Dua Delapan Yang Kedua Ini Wakilnya Tiga Koma Dua Eh Tiga Koma Dua Kali Luasnya Samakan Delapan Juga Kemudian Yang Ketiga Wakilnya 1,6 F 1,6 Kali Delapan Juga Yang Terakhir Titiknya F 3,6 Kali Delapan Nah Tinggal Ini Masukkan Aja Ke Fungsinya Fungsinya Adalah Ini Fungsinya Dengan Dengan F X Y 64 Min 8 X Kuadrat Ditambah Y Kuadrat Dibagi 16 Masukkan Sendirilah Masukkan X Y 2 Yang Ini Kesini Dapat Angka Dan Seterusnya Oke Begitu Kalau Enggak Paham Tanya Jadi Ini Enggak Unik Membagi 4 Bisa Macem Macem Selain Yang Barusan Bisa Aja Saya Membagi 4 Macem Macem Dan Saya Hapus Dulu Membagi 4 Bisa Aja Saya Membagi 4 Ini Kayak Gini Ini Membagi 4 Nanti Gimana Dapat Nilai J Bisa Beda Memang J Itu Tiap Orang Kalau Partisinya Beda Titik Wakilnya Juga Beda Hasilnya Bisa Beda Beda Karena Ini Sebenarnya Hanya Hampiran Terhadap Integral Lipat Terhadap Volume Di bawah Permukaan Hanya Hampiran Kalau Hampiran Bisa Beda Beda Orang Bikin Jalan 10 Kilo Si A Dan Si B Mungkin Hasilnya Tidak Tidak Sama Ada Penyimpangannya Oke Begitu Saya Lanjut Lagi Ya Nah Ini Rada Susah Saya Mau Jelaskan Dari Sebelah Mana Ya Untuk Berulang Untuk Berulang Oke Ini Selainnya Kebanyakan Kata-kata Saya Saya Akan Mungkin Akan Saya Jelaskan Lewat Animasi Aja Lewat Sini Agak Susah Oke Yang berikutnya Ini Kita Kita Akan Menurunkan Cara Menghitung Integral Lipat 2 Untuk Sebuah Fungsi 2 Peubah Tapi Daerah Definisinya Masih tetap Berupa Persegi Panjang Kita Kita Akan Menurunkan Supaya Gimana Ngitungnya Kalau Yang Tadi Contoh Contoh Tadi Kan Sangat Spesial Kalau Kita Lihat Contohnya Ini Sangat Spesial Fungsinya Fungsi Konstan Gitu Ya Dan Kita Rumusnya Baru Tau Integral Apa Integral Da Dia Sama Dengan Luas Daerahnya Gitu Ya Luas Sekarang Kalau Fungsinya Misalnya Ini X Kuadrat Sin X Y Dan Lain Lain Oke Untuk Itu Kita Akan Lihat Saya Akan Jelaskan Melalui Animasi Yang Ada Di Sini Nanti Kalian Baca Sendiri Ini Baca Sendiri Ini Agak Terlalu Panjang Sebagai Slide Perkuliahan Tapi Sebagai Diktat Mungkin Lebih Enak Panjang Gini Nah Saya Menjelaskannya Lewat Animasinya Ini Animasi Yang Pertama Ada Dua Cara Menghitungnya Coba Kita Lihat Ini Ini Ada Sebuah Permukaan Merah Yang Di Kotak Kotak Dengan Darah Definisinya Ini Persegi Panjang Yang Hijau Muda Di bawah Di bidang X Persegi Panjang Nah Kita Kita Akan Menghitung Integral Lipat 2 Dari Fungsi FXY Atas Daerah R Yang Di bawah Sebagai Yang namanya Integral Berulang Untuk itu Kita Lihat Saya Akan Bolak Balik Antara Worth Dengan Ini Ini Akan Saya Bawa Dulu Ke Worth Gambar Ini Supaya Saya Bisa Coret Coret Gedenya So Oke Nah Coba Pertama Gini Saya Iriskan Permukaan Sebenarnya Bukan permukaan Ini Area Di bawah Permukaan Ini Ini kan Bentuk Ruang Ini Yang hijau Bukan Yang hijau Bidang Bukan Dengan Bidang Y Sama Dengan Konstan Gitu Ya Jadi Perhatikan Irisan Irisan Ruang Sebentar Ini Aduh Mata Ruang Ruang Tersebut Dengan Bidang Y Sama Dengan Tapi Jangan Konstan Ya Dulu Lihat dulu Ininya Supaya Cocok Dengan Bidang Oh 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 Gini Gini Aja Ya Gak Gap Gap Y Sama K Gitu Ya Ini Bilang Y Sama K Eh Bukan Bilang Y Sama K Ini Irisanya Hasilnya Seperti Gambar Yang Yang Hijau Hijau Ini Apa Ini Hijaunya Ya Kalau Yang Ini Mudah Saya Ini Hijau Hijau Tua Itu Samping Sebenarnya Saya Gak Mau Y Yaudah Biarlah Y Sama Dulu Nanti Ganti Belakangan Nah Saya Sekarang Mau Merumuskan Luas Dari Si Hirisan Tadi Jadi Ini Yang Ini Hijau Ini Mau Ini Berarti Lempengan Kalau Yang Hijau Ini Bukan Ruang Ini Lagi Tapi Lempengan Yang Hijau Ini Itu Berupa Sebuah Lempengan Jadi Ada Luasnya Saya Sebut Luasnya A Pada Posisi Atau A Dulu Itu Sama Dengan Berapa A Aduh Bentar Susah Ngejelasin Gini Dulu Saya Mau Lihat Irisan Tadi Disini Ini Fungsi Ini Irisannya Yang Di Atasnya Ini Adalah Fungsinya Z Sama Dengan F X K K Betul Y Nya Kan Selalu K Betul Ngomong Sendiri Nggak ada Yang Jawab Yarin Aja Kalau Diiriskan Dengan Bidang Y Sama Dengan K Ini Set F X K Gitu Karena Apa Di Kurva Ini X Dan Set Berubah Rubah Nilai Mengikuti Set Sama Dengan F X Y Yang Semula Yang Merah Tetapi Y Selalu Sama Dengan K Kayak Waktu Diturunan Parsial Jadi Ini Bisa Dipandang Sebagai Fungsi X Saja Maka Luas Lempeng Yang K K Itu AK Ini Menyatakan Luas Lempeng Yang Diiris Dengan Y Sama Dengan K Tadi Ini Luas Ini Hati-hati AK Bukan Yang Di Bawah Lagi Atau Nanti Sini Pakainya A A Supaya Supaya Saya Pakai A AK Sama Dengan Hati-hati Luas Bukan AK Yang Di Bawah Tadi Yang Partisi Bukan Ini AK Adalah Luas Yang Hijau Ini Hijau Agak Tua Ini Itu Berapa Luasnya Dia sebagai Satu fungsi Peubah Berarti Integral Dari F X Y Selalu Sama K Dikali DX Itu Paham Nggak Dengan X Berjalan Dari Ini X Paling Kecil A Ini X B X Dari A Sampai X B Untuk Satu Lempeng Yang Hijau Ini Saat Y Sama K Adalah Luasnya Ini Karena Itu Seperti Fungsi Satu Peubah Jadi Kalau Yang Hijau Ini Saya Proyeksikan Ke Bidang X O Z Kan Gambarnya Kira-kira Seperti Ini Mata Kita Ada Di Sini Lihat Kesana Itu Gambarnya Kira-kira Seperti Lengkungan Gitu Ini Posisi A Ini Posisi B Lengkungan Yang Seperti Itu Oke Luasnya Adalah Integral Ini Dari A Sampai B Luas Ini Sama Dengan Lengpengan Yang Itu Oke Sampai Situ Dulu Paham Nggak Siapa Yang Nggak Paham Tolong Nanya 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 Diam Aja Yang Nggak Paham Oke Nah Sekarang K K Nya Yang Sama Y Dijalankan Dari Ini C Sampai D Ya Maka Volume Volume Benda Yang Terbentuk Adalah Pak Yang Dulu Irisan Penampang Tau Nggak Yang Irisan Pertama Yang Alasnya Berupa Apa Irisan Yang Tegak Lurus Sumbu X Bentuknya Seperti Misalkan Setengah Lingkaran Nah Ini Kan Saya Seperti Irisan Penampang Luas Penampangnya Disini Ini Tapi K K Ini Sekarang Bergerak K Menyatakan Y Bergerak Dari C Sampai D Yang Dulu Integral Dengan Irisan Penampangan Kalau Saya Punya Ini Luasnya AK Maka Volumenya Adalah Integral Dari Luas Penampang Kali DY Hati-hati Sekarang DY Karena Ininya Kesalah Sumbunya Y Dari C Sampai D Nah Tinggal Kita Masukkan Maka Volumen Sama Dengan Integral CD AK Ini AB Cuma Sekarang Ininya Bergerak Jadi Saya Ganti Lagi Ke Y Y Bergerak Dari A Sampai B Atau K Bergerak Boleh Juga Pakai K Gini Tapi Ininya Ininya DY Gitu Ya Eh Sorry DK Kalau Variablenya Pakai K Nah Karena Awalnya Y Ini Diganti DY Begitu Sorry Saya Saya Mau Kotakin Ini Supaya Kelihatan Ini Adalah A Ini Adalah Volumenya Jadi Mengadopsi Rumus Volume Untuk Benda Yang Irisan Penampangnya Diketahui Cuma Disini Irisan Penampangnya Masih Berbentuk Integral Lagi Tapi Intinya Itu Volume Sebenarnya Integral A Kalau dulu AX DX Sekarang Terhadap Y Jadi DY AK DY Sebaiknya Mungkin Ini Saya Ganti Y Jadi Kalau AK Untuk 1K Ini K Kalau Y Ya Ininya Y Ay Nah Ini adalah Rumus Untuk Hitung Integral Jadi Disini Ngitung Integral Lipat 2 Bisa Dilakukan Dengan Menghitung Integral Lipat 1 2 Kali Hitung Dulu Ini Hasilnya Nanti Hitung Lagi Integralkan Lagi Angka Angkanya Gimana Ngitungnya Nanti Begitu Bingung Sedikit Ya Ya Udah Oke Kalau mau Tanya Silahkan Silahkan Yang mau Tanya Siapa Iya Itu kan Tapi kan Kalau digeser-geserkan Berarti Nilai AK-nya berubah-rubah Kan ya Pak Betul Kalau saya Geser Nah disini Y-nya yang Berubah-rubah Ya K-nya Mana Balik ke Gambar Betul Kalau dirubah-rubah Enggak Konstan Enggak Konstan Memang Kan Sama Aja Dengan Dengan Saya Ilustrakan Dulu Yang Bentar Bentar Yang Sebuah Benda Bentar Bentar Yang Berikut Bentar Misalnya Sebuah Benda Alasnya Berbentuk Kueva Sin X Nol Sampai Pi Irisan Penampang Ini alasnya Irisan Penampang Yang Tegak Lurus Jadi saya Gulingkan ya Sinnya Tegak Lurus Katakan Berbentuk Persegi Panjang Eh Berbentuk Apa Persegi Gitu Nah ini kan Beda-beda Yang disini kan Pendek Aja Yang disini Titik Yang disini Titik Ini Persegi Panjang Ini Sama Ini Ininya Digeser-geser Mana Nah Asal Udah Bisa Tau Rumus Ini Kalau disini AX Ini sumbu X Ini sumbu Y Ini kan Maka Apa Volume Benda Adalah Integral AX DX X X X Dari 0 Kalau disini Sampai P Kalau yang Gambar Kita Yang digeser-geser Ini terhadap Ini sumbunya Y Y Y Dari C Sampai D Nah Balik ke Yang tadi Saya Yang di Atasnya Ini Nah A Ini Tadi Kita Udah Tau Untuk Satu Lempeng Tinggal AY DY A Ini Ininya Kenapa DY Karena Ini bergeraknya Di sumbu Y Dari C Sampai D AY Tinggal Masukkan Ini Kalau AK Ini Ya AY A Dari Ini Ganti Y Coba Tanya Lagi Kalau Nggak Paham Berarti Itu Apa Namanya Hasil Integral Yang DX Masih Sisa Y Betul Nanti Ngitungnya Tentunya Hasil Integral Ini Nanti Dimasukkan Batas X Tapi Masih Ada Y Nanti Nanti Oleh Yang DY Diintegralkan Oke Nah Ini Satu Rumus Bisa Juga Cara Kedua Ininya DY Dulu Itu Kalau Kita Ngitungnya Pakai Pola Yang Kedua Ini Saya Open Itu Ya Ini Kita Eh Jangan Jalanin Manual Ini Ngelihatnya Sepanjang Ini Kembali Saya Rumuskan Ini Coba Supaya Saya Ulangi Lagi Menjelaskan Seperti Tadi Kalian Untuk Menguatkan Pemahamannya Saya Crop Dulu Masukkan Ke Word Silin Dulu Pada Susah Saya Menjelaskannya Juga Jadi Mengharapkan Juga Kalian Berpikir Kita Lihat Ini Kita Lihat Lempengan Ini Lempengan Ini X Konstan Katakan Ini X K Ini Awalnya X Bergerak Antara A Sampai X B Y Antara C Sampai D Nah Untuk X Yang Konstan Yang Biru Ini Kita Lihat Kita Rumuskan Ini Luasnya A K Itu Untuk X Sama Dengan K X Selalu K Bentar Dulu Sebelum Biasa Penyakit Keluar Gak Bisa Ngehapus Coba Diminimize Diteruarin Lagi Supaya Jadi Bisa Eh Gak Bisa Ngehapus Gimana Ya Eh Ilang Malah Coba Asal Bisa Ngehapus Nah Bisa Ngehapus Diulangi Jadi Untuk X Sama Dengan K Fungsinya Fungsinya Yang mana Yang ini X Sama Dengan K Nah Ikuti G Nah Itu F X Y Sorry Bukan Z Sama Dengan F X Selalu K Y Berjalan Ini Sepanjang Pulva yang Biru Ini Ya X Selalu K Y Itu Nah Kita Hitung Ini Merumuskan Ini Luas Lempeng Itu AK Sama Dengan Sebagai Integral Lipat Satu Aja Integral Lipat Satu Y Yang Variable F X K Eh F X K Lagi F K Y D Y Gitu Ya I Geser Geser Aja Ini Gitu Ya Jadi Kalau gambar Aja Ini Kurvanya Seperti Di Kalau saya Gambar Dulu Ya Di bawahnya Ini Ada Bidang Y Ini Set Ini kan Ada Kurvanya Gitu Gitu Ya Ini Y Dari C Sampai D Yang Kurvanya Nah Luas Ini Adalah Integral F F K Y Ini F K Y D Y Batasnya C Sampai D Nah Ini Sudah Luas Dari Benda Ini Benda Tiga Dimensi Ini Di bawah Permukaan Merah Yang Irisan Penampangnya Sudah Diketahui Ini Irisan Penampangnya Maka Volumenya Adalah Integral Dari Irisan Penampang Tapi Sekarang Saya Sebagai Fungsi X Karena X Bergerak Si K Bergerak Dari A Sampai B A X D X Diintegralkan X Bergerak Dari A Sampai B Begitu Ya Volume Masukkan aja A B Ini tadi Si A X Berarti F X Y Y Y C D Ini dihitung dulu Yang dalam kurung Diselesaikan Batas Y Lalu Dihitung Terhadap X Nah Itu namanya Integral Lipat Menggunakan Integral Berulang Cukup lama Waktu kita Untuk itu Menjelaskan ini Oke Kita lihat Rumusnya ini Atau ini Jadi ada Dua Nah Hati-hati Batas integrasi Harus sesuai Dengan urutan Perhitungan Integral Kalau ini D Y Ini harus Batas Y Kemudian Belakangan DX Ini batas X Jangan terbalik Oke Udah 10.40 Saya berhenti Dulu aja Nanti Contohnya Belakangan Hari Kamis ya Kita ketemu Lagi Hari Rabu Kita gak Bertemu Tapi Jumat Nanti Lanjutkan Tutorial Kemarin Jadi Jumat ini Kalian Tidak Mengumpulkan PR Karena Tutorial Baru Juga Belum ada Nanti Minggu Depan Baru Sekaligus Yang Tutorial Bab 12 Oke Hari ini Sampai situ Dulu Contohnya Nanti Jadi nanti Saya review Lagi Sedikit Yang Tadi Nah Saya Berhentikan Dulu Tadi